Dan kembali di sepekan terakhir edisi kali ini, teman-teman, hai apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Marvin Suistio. Sosok seorang pria yang sempat mengancam mau video akan memenggal kepala presiden. Nah, ini awalnya, ini memang laporan didapat dari kepolisian, di mana pria bernama ataupun berinisial AS yang berusia 25 tahun ini ditangkap karena mengancam akan memenggal kepala presiden Joko Widodo. Nah, videonya ini awalnya diambil pada waktu AS sedang melangsungkan aksi unjuk rasa di gedung bawah seluruh RI. Nah, kalau katanya ini adalah video yang memang dibuat sedikit ada kata emosionalnya dan juga sedikit ada kata isengnya juga. Tetapi, dia tidak sadar, HS tidak sadar kalau ternyata pernyataannya ini malah menjadi viral dan menimbulkan amarah dari sejumlah banyak sekali pihak-pihak yang ada di Indonesia. Nah, langsung kemudian HS ini pun menjadi viral dan kemudian dilaporkan ke polisi oleh pihak kerelawan Jokowi yang tergabung dalam organisasi Jokowi Mania. Nah, menurut ketua umumnya, ini Emmanuel Ebenezer mengatakan kalau pihaknya berharap polisi tidak hanya menangkap HS tapi juga tentunya pihak lain yang merekam video yakni ada sosok-sosok perempuan juga yang berada di depan ataupun yang merekam video yang berbentuk seperti vlog tersebut. Nah, kemudian Kabit Humas Boda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono itu menyebut kalau HS ini dikenakan pasal makar karena dianggap mengancam keamanan negara yang pun juga dikenakan sanksi lain yakni berupa pelanggaran undang-undang ITE ataupun informasi dan transaksi elektronik. Oke, berita kedua ini yang cukup menjadi perhatian dari netizen terutama Indonesia dan juga macam negara serta para dog lovers adalah aksi semena-mena yang dilakukan oleh seorang pengemudi ojek online kepada seekor anjing yang kemudian anjing tersebut dibakar hidup-hidup teman-teman. Nah, ini suntak memang kemudian menimbulkan banyak sekali tanggapan dari netizen yang kemudian mengatakan bahwa seharusnya nggak seperti itu. Jadi memang ada seekor anjing bernama Luki, ini yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang diketahui ia adalah anjing jenis Dalmatian, mix begitu. Nah, pada waktu ia dimasukkan ke dalam kandang, tiba-tiba ada aksi yang dilakukan oleh seorang pengemudi ojek online. Di sini kemudian langsung disebut namanya ya, ini berinisialnya MM atau bernama Mula di Maul yang diketahui bahwa ia kencing di samping kandang Luki. Nah, suntak kalau memang naluri hewani anjing ini memang suntak ketika ada pelilaku yang tidak ia sukai, ia langsung kemudian langsung refleks. Nah, refleksnya kemudian Luki ini sedikit mencakar sang pelaku. Nah, kemudian tidak terima, kemudian sang pelaku ini kemudian mengancam sang pemilik, yakni Meli, untuk memindahkan anjing tersebut. Namun karena belum dipindahkan antara pemiliknya sedang sholat tarawih, kemudian Luki langsung dianiaya dengan jenis lempar botol berisi bensin, kemudian dibakar teman-teman oleh seorang pengemudi ojek online tersebut. Anjing Luki tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk ditangani, tapi memang cukup sulit karena memang luka bakarnya cukup parah di sana, sehingga sangat sulit sekali ada proses penanganan kesehatan lebih lanjutan dari Luki tersebut. Gojek, yang mengumpulkan perwakilan, mewakili dari sang pelaku tersebut, di sini memberikan pernyataan dan sudah memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Oke, kita menuju ke informasi berikutnya yang menjadi sorotan juga. Ini adalah sorotan yang ada di negara Singapura dan juga di Batam, di mana waspada cacar monyet, teman-teman. Nah, memang di sini, Kementerian Kesehatan Singapura sudah mengonfirmasi bahwa ada salah seorang warga Nigeria yang memang tiba di negara Singapura, yang sudah terinfeksi dan dinyatakan positif terkenai virus cacar monyet pada 8 Mei 2019. Dan ini tercatat menjadi kasus pertama yang terjadi di Singapura. Virus ini terdieteksi karena pria Nigeria tersebut diketahui setelah melalui proses penyelidikan dan juga teknik wawancara di Singapura, ia mengaku ia telah mengonsumsi daging hasil buruan sebelum datang ke Singapura. Dan virus ini sedikit gambaran ya, kalau dari pihak Kementerian Kesehatan mengatakan kalau virus ini ditularkan pada manusia melalui hewan seperti hewan-hewan pengerat, misalkan tikus dan juga lainnya, terutama di kawasan Afrika Tengah dan Barat, di mana memang di sana ada kebiasaan tertentu masyarakat mengonsumsi hewan-hewan yang tidak biasa dikonsumsi seperti di Indonesia, misalkan seperti hewan pengerat, di mana hewan-hewan tersebut memang berpotensi sekali, berpotensi besar, mudah membawa virus tersebut, sehingga bisa ditebarkan satu manusia ke manusia lainnya. Dan seorang ini bisa terkena virus sehacer monyet melalui kontak darah, kemudian cairan tubuh, atau mukosa, yakni saput lendir, dari hewan yang terinfeksi. Dan menengkapi virus ini, kemudian pemerintah kota Batam pun langsung mengantisipasi dengan memasang alat thermal detection di bandara dan pelabuhan. Kenapa di Batam? karena Batam ini adalah salah satu garda terdepan, ataupun wilayah yang paling dekat dengan Singapura. Sehingga banyak sekali aktivitas dari wajah Singapura dan juga Malaysia, yang memang berlalu-lalang melewati bandara dan juga pelabuhan di Batam. Penumpang yang melewati thermal tersebut, memiliki suhu tubuh lebih dari 38,5 derajat Celcius, ia akan langsung dibawa untuk diperiksa, dan jika lebih dan diketahui ada kecenderungan virus, ia akan melakukan karantina, ataupun akan dibawa untuk dilakukan karantina. Lebih lanjutnya. Nah, kemudian Menteri Kesehatan Nila F. Muluk pun juga meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran dari virus cacat monyet. Kemenkes pun akan mempertebal mito masuk ke Indonesia, dan meminta tentunya kepada masyarakat di Indonesia untuk tetap menjaga tubuh. Jadi ketika kemudian selesai sahur, dan juga pada waktu berbuka puasa, dipastikan agar mengonsumsi vitamin C, ataupun juga buah-buahan yang banyak untuk menjaga ketebalan, ataupun kekebalan dari tubuh, agar tidak ada virus yang bisa masuk pada waktu kita sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, dan itu tadi tiga trending topic, dan juga fokus pemberitaan yang sudah saya bahas. Seperti biasa, minggu depan saya akan memberikan tiga trending lagi, yang menjadi sorotan utama juga, yang kita harapkan bisa kita bahas sama-sama ya. Jangan lupa subscribe kami di Youtube di medcom.id, dan juga saksikan kami setiap hari Jumat jam 5 sore. See you!